Petugas BNN Kabupaten Badung yang bersinergi dengan lapas kelas 2 kerobokan berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba yang merupakan jaringan ungasan. Tiga tersangka diamankan dan salah satunya masih berstatus narapidana. Kepala BNN Kabupaten Badung AKBP Nyoman Sebudi mengatakan pengungkapan jaringan ungasan ini berawal dari informasi maraknya peredaran gelap narkotika jenis abu di desa ungasan. Tim pemberantasan BNNK Badung melakukan pemeriksaan seseorang berinisial WS alias KU Ban warga Banyar Klot Ungasan. Hasil penggeledahan di rumahnya ditemukan 1,52 gram sabu yang disimpan dalam speaker. Selain itu ditemukan uang hasil penjualan sabu sebesar 1,25 juta rupiah di dalam saku celana WS. Dari keterangan WS ia mendapatkan sufle sabu dari seseorang di dalam lapas kerobokan dengan inisial NS. Selanjutnya tim pemberantasan BNNK Badung melakukan koordinasi dengan kalapas kerobokan yang memberi dukungan penuh dalam operasi ini. Selanjutnya NS alias Mang Idus warga Banyar Kau Ungasan diamankan dan dari NS disita satu unit HP. Dari hasil interogasi dan pemeriksaan HP didapat nama operator lapangan jaringan ini. Selanjutnya petugas menangkap PG alias Lepang di rumahnya Banyar Kau Ungasan dan menyita 12,15 gram sabu. Kita lakukan penyelidikan secara intensif, kemudian kita mendapatkan satu orang tangkapan yang bernama WS atau KAKU. Bahwa yang bersangkutan ini adalah menerima mandat dan perintah dari dalam lapas. Nah dari situ kita kembangkan lagi bersama Pak Kalapas, kembangkan ke operator jaringannya. Jadi ada operator jaringannya, di mana kita tangkap juga di daerah Ungasan dengan inisial WP. Jadi kita berdua ini sudah sepakat dan komitmen untuk war on drug. Tersebut Pak ya, war on drug. Sementara Kalapas kerobokan Fikri Jaya Subing mengungkapkan keperhasilan mengungkap jaringan narkoba ini berkat sinergi antara lapas dengan BNNK Bandung. Hal ini sejalan dengan program bersih-bersih lapas dari peredaran narkotika. Berkat sinergisitas bersama BNNK Bandung, kami berupaya bekerjasama untuk mengungkapkan jaringan yang salah satunya melibatkan warga binaan kami atas berinisial IS. Begitu mendapat informasi dari kepala BNNK Bandung, kami langsung bergerak bersama tim untuk mengamankan yang bersangkutan. Untuk mengamankan, di sana kita mendapatkan alat komunikasinya, yang bersangkutan juga kita langsung lakukan pemeriksaan dan sehingga bisa terungkap semua jaringan-jaringannya di luar. Saya kira ke depannya ini juga sesuai dengan program kami untuk menjadikan lapas, kerobokan lapas bersinar bersih dari narkoba. Kini kedua tersangka masih menjalani pemeriksa intensif. Rais Wantara, Bali TV